Intro Halo pemirsa apa kabar? Selamat malam, saya Sagita kembali hadir untuk Anda dalam E-Celebrity. Ups, bukan gosip tapi asik. Ngobrolin soal yang asik-asik ya, kita pastinya tahu dong kalau yang namanya dunia entertainment itu yang namanya persaingan memang luar biasa. Nah kira-kira nih ya, untuk seorang Yukikato dengan hadirnya banyak sekali pendatang baru belakangan ini, apakah ini sesuatu yang mengkhawatirkan atau tidak? Kita coba cek nanti ya. Kemudian ada lagi Nasya Marcella. Nasya Marcella ini punya hobi yang asik banget yang sudah didalami selama setahun belakangan. Kira-kira hobinya apa? Ini dia. Ada target-target mau main film lagi mungkin? Belum, tapi akan ada series, web series yang akan mau tayang nanti di bulan Maret. Ada ini gak sih Yuki, kayak pemilihan dari kamu sendiri kayak kalau syuting ini pengennya dapet peran ini, ini, ini gitu? Hmm, ya sebenarnya ada ya, kayak maksudnya pengennya bermain karakter yang kayak gimana, gitu. Terus pasti ada sih. Untuk sineternya sendiri, ada keinginan lagi gak sih? Sineternya belum nih, belum lagi. Mungkin karena sebenarnya karena jadwal kali ya, dari apa, kaitannya gitu. Mungkin karakter apa sih yang belum pernah dicoba saat berjalan-jalan? Kayaknya masih banyak deh karakter yang belum aku cobain, karena tuh kayak orang masih identik dengan karakter aku yang tomboy atau karakter yang kayaknya tersegiti ya, dong. Kalau aku bisa menerangkan karakter yang baru lagi dan orang melupakan ada, gimana ya, maksudnya ada beberapa karakter yang orang mengingat aku gitu. Kalau aku tuh suka lihat iseng membuka, apa ya, tag-up gitu ya di social media gitu. Entah Rahel yang dari Horde atau Ajem dari dulu ada sineternya arti sahabat, terus juga ada juga Rahel yang lain dari film This is Cinta kayak gitu. Atau even indie dari film Operation Wedding gitu. Jadi, Alhamdulillah ya sih untuk saat ini beberapa karakter itu tuh cukup melekat di beberapa mata masyarakat. Dengan banyaknya bermunculan aktris-aktris baru, kamu tetap mempertahankan eksistensi kamu hingga saat ini. Ada treatment khusus di diri kamu, oke gue harus mempertahankan ini terus supaya gak tergurus dengan pendatang-pendatang baru. Ya mungkin dengan banyaknya orang-orang yang semakin tertarik sama dunia seni peran, dunia hiburan. Justru aku kayak, wow, ternyata banyak banget orang-orang kreatif di Indonesia, mau perempuan, mau cowok. Dan aku cukup open gitu loh, karena new generation, new ideas, terus new perspective juga kan. Tapi kamu merasa gak sih kayak dengan banyaknya pendatang-pendatang baru itu menjadi saingan kamu juga? Kenapa harus dianggapnya saingan kalau bisa jadi teman? Iya gak sih? Kan kita bisa belajar satu sama lain. Gimana sih generasi baru belajarnya, gimana sih generasi baru memandangnya gitu. Dan generasi-generasi baru kan juga bisa belajar sama yang senior. Kayak aku pun masih belajar banget sama senior-senior gitu. Kalau misalnya nih, siapa jadi bintang tamu gitu ya dalam program aku. Terus aku suka nanya-nanya, kak ini gimana sih, kak ini udah gini ya. Maksudnya, ya kita kan sharing. Kan ada saying-nya ya, sharing means sharing gitu. Jadi kenapa harus membatasi-batasi itu gitu loh. Aku belajar pole dance pas lagi kemarin lagi emang koksit ya. Jadi emang harus cari olahraga ya lebih private gitu dibandingkan aku lagi ke gym gitu. Jadi mungkin baru setahun lah aku belajar pole dance. Jadi emang suka aja olahraga, tapi ya emang suka pilates, terus yoga, terus ya mungkin ini masih gak terlalu jauh gitu dari yoga dan pilates. Jadi ya kita coba dulu. Lebih lentur, lebih kuat, soalnya itu kan bener-bener pake core ya, agak dalem banget gitu. Terus lebih pake otot yang dalem gitu, bukan otot luar yang kayak waktu kita gym kan kita pasti kayak badannya lebih tebel ya kelihatannya. Tapi kalo ini tuh pasti badannya tetep clean gitu, tapi kuat gitu. Aku ngerasa apa lebih kuat sih sih ya. Karena pasti ada sih lecet gitu-gitu, biru-biru pasti ada. Tapi semua olahraga kan pasti ada resikonya. Cepun kalo misalkan emang kita pake guru yang bener, terus juga emang ngikutin cara-caranya dan gak mau ngemaksain diri, ya harusnya gak sederasi. Bisa meminimalisir sederanya. Tapi pernah gak sih sederah parah juga saat olahraga? Kalo olahraga nggak pernah sih, soalnya kan biasanya kalo olahraga ada istrukturnya, ada guru-nya, itu selalu ngeliatin gitu. Dan aku selalu, ya bisa dibilang lurut lah kalo misalkan guru-nya ngomong, jadi ya harusnya gak apa-apa sih kalo selama kita dipantau. Kadang-kadang aku kalo misalkan shootingnya kurang cepet, aku informasi di sore hari, malem, atau biasanya pagi sih lebih sering pagi. Karena menurut aku terus ke olahraga di pagi hari aja, biar seharian tuh lebih seger gitu rasanya. Memang pasti bakal meluangkan waktu untuk olahraga juga sih setiap hari? Iya, lumayan. Dan hampir setiap hari sih. Dan untuk pull dance sendiri alatnya itu masang sendiri di rumah? Enggak, aku masih belum punya sendiri, karena aku masih belajar, jadi aku masih ada di tempat ini ya sih. Tapi kedepannya akan masang sendiri di rumah atau gimana, Kak? Mudah-mudahan ya. Untuk ini sendiri harganya mahal gak sih, Kak? Aku belum tahu sih, aku belum cek-cek. Soalnya emang kan ini hobinya masih baru. Ternilang baru, jadi aku masih belajar setahun gitu. Jadi ya harus dimantuin dulu deh. Ada ini juga untuk turun berat badan itu dari pull dance itu atau enggak? Gak ada kaitannya sama berat badan yang emang suka aja gitu. Terima kasih. Wah, luar biasa ya. Boleh juga jadi pilihan olahraga Anda. Karena yang namanya olahraga bukan cuma orientasinya untuk nurunin berat badan aja. Bukan cuma sekedar buat sehat aja. Tapi seharus fun juga. Gak bener gak sih pemirsa? Kayaknya pull dance. Paham juga ya pemirsa ya. Oke, dan bukan hanya itu saja. Mudah-mudahan ya. Sehebat apapun persaingan di dunia entertainment, Yuki Kato tetap eksis. Joss. Oke, masih ada lagi cerita dari celebrity Indonesia lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya di E-Celebrity. Terima kasih sudah menyesal. I-Celebrity kotoran Terima kasih.